selamat sore untuk anda yang baru bergabung bersama kami disini masih ada versi Ana Dewi sebagai hostnya dan tamu kami untuk program dokter menjawab kali ini ada dokter TB Satriwo SP BKBD dokter mungkin bisa jelasin sebenarnya spesialis apa sih dokter BKBD ini dok spesialis beda yang konsultan beda digestif jadi sebenarnya lebih ke arah saluran cerna ya dan permasalahannya jadi termasuk diantaranya batu empedu itu sendiri ya dokter ya mulai dari tenggorokan sampai dengan lebang pelepasan atau anus baik nah dokter tadi kita ngomongin gejala ya dokter dari yang namanya nyeri perut kanan atas ke punggung sampai ke pundak belakang dokter pada gejala seperti ini sebenarnya tingkat apa namanya permasalahan di batu empedu itu sudah pada level apa apakah masih awal atau biasanya ditemukan yang justru sudah akut dokter ya biasanya memang batu empedu sering disertai dengan yang namanya kolesis titis akut nah kolesis titis akut itu ya pemeriksaannya seperti itu jadi ada nyeri tekan di perut kanan atas kemudian ada nyeri saat kita mengambil nafas kemudian kita buang nafas itu tekan ke bawah koste nya itu akan terasa nyeri berarti itu memang kandung empedunya mau sedang meradang-meradangnya karena mungkin iritasi kronis akibat efek dari batu itu tersebut oke jadi sumber permasalahan awalnya adalah dari lemak yang sudah tidak bisa lagi dicerna seperti itu dokter ya lemak, bukan lemak ya memang batu empedu itu kan memang dari kristalisasi cairan empedu yang memang tidak bisa keluar dari salurannya jadi saluran itu memang kecil kita sebut sebagai duktus justikus itu cuma sekitar 0,3 sampai 0,4 mm jadi kalau cairannya itu dari hati produksi kemudian masuk ke kandung empedu nah di dalam kandung empedunya itu kental akibatnya dia tidak bisa keluar nah disitu dia akan menimbulkan kristalisasi dan proses pengundukan batu nah batu itu biasanya akan menimbulkan nyeri bila dia sudah ukurannya melebihi dari duktus justikus itu dan tetap rangkap di mulut dari duktus justikus itu nyerinya itu sumbernya berasal dari situ oke, baik dan itu memang seperti tadi saya bilang nyerinya 15 menit kemudian bertahan 1 jam terus saya naik itu selama 1 jam setelah itu dia stay selama 6 jam sakitnya itu oke, baik setelah itu hilang baik, dokter ada nggak caranya kita menetralisir batu itu sebelum dia menjadi batu dokter? jadi sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan sebelum kalau bisa nggak jadi batu gitu ya dokter? gimana dokter? ya sebenarnya nggak ada juga ya untuk menetralisir ya ya paling ya kita harus ya hidup sehat sebagian kebanyakan batu itu sebenarnya 80% adalah kolesterol tapi itu 80% itu kepada orang barat ya orang Kaukasia tapi kalau Asia itu paling banyak adalah batu karena infeksi gitu ya jadi ya agak sulit juga menjegahnya paling kita menjegah supaya nggak makan makanan yang tinggi lemak tinggi kolesterol berbanyak air putih, gaya hidup sehat, olahraga paling seperti itu ya kalau istirahat yang cukup ngaruh nggak dokter? sangat berpengaruh sangat berpengaruh ya ada yang bilang bahwa ketika kita nggak beristirahat antara jam 12 malam sampai dengan jam 5 pagi nggak tidur itu memungkinkan batu empedu untuk bertumbuh lebih cepat bagaimana pendapat dokter dari sisi medisnya? nggak juga ya nggak ada ya saya belum pernah baca penelitian yang seperti itu ya tapi ya tidur yang cukup adalah tidur 7-8 jam sehari kalau kurang dari itu semua permasalahan bisa muncul bukan hanya batu empedu ya dokter ya? iya, betul oke baik Harlesan Anda bisa berinteraksi ya untuk Anda yang mau tanya-tanya ke dokter Satrio silahkan kami buka line interaktifnya Anda bisa tanya di 021-591-9244 silahkan atau di whatsappnya hardline di 0855-885-1006 sekali lagi di whatsappnya hardline di 0855-885-1006 dan dokter selanjutnya nih sesudah pemeriksaan yang namanya ultrasonografi ya dokter? ultrasonografi USG oke, ultrasonografi langkah apa selanjutnya ya akan diambil oleh dokter ketika teridentifikan seseorang ada ternyata ada batu empedu di dalamnya? ya, seperti tadi saya bilang kalau misalnya USG terdapat ada batu kadang empedu dan pasiennya juga memang sudah ada keluhan bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium ya, untuk melihat apakah ada sumbatan pada saluran bilirnya apakah batunya masih di situ atau sudah jalan-jalan oke, bisa jalan juga ya dokter ya? bisa, bisa seperti itu ya, jadi kita bisa cek bilirubin ya, dan gamageti atau kalau ada al-khalifas-fastase untuk melihat ada sumbatan atau obstruksi apa enggak pada saluran empedunya kalau semua itu enggak ada normal-normal aja ya, paling ya lanjuan terbaik selanjutnya adalah dilakukan terapi terhadap kandung empedunya tapi kalau misalnya tinggi biasanya tinggi sih kita kelihatan nih pasiennya kuning matanya gitu ya itu kita lakukan penulisan MRCP MRCP MRI ya dan di Rumah Sakit Omni Hospital di mana saja bisa dilakukan MRI ya? Mbak Christine ya, kami bisa melakukan MRI khususnya di Omni Hospital Pulau Mas dan Omni Hospital Alam Sutra oke, jadi di Pulau Mas, di Alam Sutra Anda bisa bertemu langsung dengan dokter spesialis di situ dengan fasilitas yang lengkap yang memungkinkan Anda melakukan apa namanya, pemeriksaan MRI selanjutnya di dokter ketika terjadi infeksi nah, tadi dokter bicara ketika tidak infeksi ternyata ada treatment-treatment khusus yang mungkin tidak perlu bedah dan sebagainya kalau memang apa namanya, diagnosa dari dokter sudah infeksi nih Ibu Pak, atau siapapun pasiennya apa yang akan dilakukan langkanya? kalau sudah terbukti pasien dengan diagnosis atau dengan sosial kerja batu kandung empedu yang simptomatik yang sudah ada kejala biasanya kita anjurkan untuk dilakukan angkat kandung empedu kecuali mungkin di tempatnya tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi kandung empedu biasanya dikasih obat semacam ursia deoxicolic acid jadi untuk mengurangi selain itu juga obat mengurangi nyeri tapi kalau sudah nyeri tidak tahan sebaiknya diangkat ketika infeksi terjadi apakah akan merambat dokter ke organ-organ tubuh yang lain? infeksi itu jalannya bermacam-macam jadi kalau misalnya dia menyumbat aliran darahnya karena batunya yang tersembat di muara itu bisa menyebabkan aliran darah ke seluruh kandung empedu itu menjadi tidak lancar akibatnya kita sebut sebagai gangrenosa seperti kayak usus buntu saja gangrenosa itu boleh dindingnya tebal tapi sebenarnya sudah terjadi mikroperforasi jadi bocor kecil-kecil itu yang bisa menyebabkan terjadinya MPMA gallbladder atau kita sebut juga sebagai nanah di sekitar kandung empedu nah itu operasinya akan makin sulit dan morbiditas dan mortalitasnya juga tinggi jadi alangkah baiknya lebih cepat teridentifikasi akan lebih cepat penanganan terbaik diberikan ya dokter oke baik seringkali ketika proses pembedahan yang operasi pengangkatan organ dan sebagainya kita sebagai masyarakat yang awam mengalami ketakutan untuk melakukan itu selalu bertanya apa sih resikonya jangan-jangan kalau gak ada buku dulu saya gimana dong saya gimana gitu ya dokter TB Satrio SPBKBD dari Omni Hospitals akan menjawab ini sesudah kita simak yang berikut ini untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati